Cara mengerjakan makalah tanpa mencari buku atau jurnal keperpustakaan. Sebelum mulai ke pembahasan, ada baiknya kalau kalian tekan klik tombol subscribe-nya, karena channel ini akan membahas seputar Microsoft Windows, Microsoft Office, dan tugas-tugas mahasiswa lainnya. Dan tekan klik tombol loncengnya di samping tombol subscribe-nya, biar kalian paling dulu tahu kalau channel ini update video baru. Ngerjain makalah, malas keperpustakaan, malas nyari-nyari buku di perpustakaan. Video ini akan membantu kalian bagi kalian yang pemalas keperpustakaan. Biasanya kan kita dapat tugas dari dosen, terus dosennya minta referensi bukunya. Nah pas datang ke perpustakaan, bukunya pun belum tentu ada, bahkan tidak ada. Kadang ada, tapi nyarinya perlu waktu dan bolak-balik di perpustakaan. Repot kan? Nah aku akan ngasih tahu kepada kalian bagaimana cara mencari buku di internet untuk kalian jadikan bahan lengkap dengan referensinya. Ya singkatnya e-book lah. Kalau enggak kuluh semuanya dari e-book, paling tidak sebagiannya kalian bisa ambil dari e-book. Kalau makin males, cari aja jurnal-jurnal, tinggal perasa, selesai kan? Nanti aku kasih tahu juga kepada kalian cara mencari jurnalnya. Cara ini bisa dilakukan juga di smartphone-mu. Jadi, ayo mulai. Pertama, buka browser internetnya. Ketik Google Books. Kalian bisa klik link di sini atau klik di sini. Ketik materi yang ingin kalian cari, maka Google Books akan menampilkan dari berbagai sumber buku. Misalkan, aku ketik di sini pengertian sejarah. Dari berbagai buku yang tampil ini, pilih yang menurut kalian cocok, misal aku pilih yang ini. Di dator isi, pengertian sejarah itu halaman 7. Jadi, kita geser ke halaman 7. Kalau loading, tunggu sampai selesai karena memang tergantung koneksi internet kalian. Nah, kalian tinggal ketik dan perasa kalimat-kalimatnya. Mudah kan? Kalau mau ambil pustaka atau daftar pustakanya, kalian tinggal scroll sampai koper terus di halaman selanjutnya, ambil katalognya di sini dari judul, penulis, tahun terbit, dan penerbitnya. Paham kan? Ini aku kasih contoh lagi nih. Misalkan kalian mencari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Cari yang menurut kalian cocok. Kalau aku, ambil yang paling atas ini. Nah, tinggal ketik dan perasa kalimat-kalimatnya. Untuk melihat katalognya, scroll ke atas. Nah, kalau kataloknya tidak ada atau disembunyikan, kalian tinggal buka web Google, ketik nama penulis, dan judulnya untuk mencari. Nih, aku contohin nyarinya. Namanya ini Tusan Hakim. Nah, langsung ketemu di pencarian. Nah, ketemukan katalog bukunya? Ya, walaupun di situs lain. Mudah kan? Hemat tenaga, dan cepat. Kekurangan metode ini menurut aku, ya kadang dicari di Google Booknya tuh, kadang gak lengkap. Gak semua materi ada. Dan kadang bahkan ada bahan-bahannya yang disembunyikan. Mungkin metode ini gak bantu semuanya, tapi metode ini bisa membantu sebagian dari tugas kalian. Kalau gak nemu bukunya, kalian tinggal cari jurnal-jurnalnya. Bisa dicari di Google Cendikiawan, atau di http.2. Apa ini yang garis miring-garis miring? Garis miring-garis miring. Skolar.google.co.id Contoh buka Google Cendikiawan. Kertik jurnal yang ingin kalian cari. Pilih. Dan klik tinggal download. Itu pun kalau ada yang bikin jurnalnya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like dan share-nya. Dan tinggalkan komen walaupun hanya ucapan terima kasih. Dodoh. . Terima kasih telah menonton! Terima kasih.